Saya pernah menulis juga tentang kehidupan seorang petani di Canyo Selatan, di Cidaun. Saya tanya, Pak, tahu enggak, Cofin? Enggak. Enggak tahu? Ya tahu, enggak tahu. Cuman enggak, ah biasa aja. Ternyata kalau saya, mereka itu sudah menjalankan 3M, itu menurun ratusan, bahkan ribuan tahun. Yang penting, produksi tidak terhenti, penjualan tidak terhenti. Nah, maksud saya memberitakan, itu kan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang terdampak, lalu dia diam, gitu. Oh, mereka pun ternyata berpikir, 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 itu tetap berusaha dalam masa pandemi ini. Segala galaknya wartawan, se-idealisnya wartawan, ya pas dirapit tes, termasuk saya, ya lemas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Somba Cerek. Pertama hari ini, kita di program COVID-19, selawan COVID-19. Kali ini, saya sudah mengundang rekan-rekan seprofesi juga, dan ada juga senior juga bisa dibilang. Ada Kang Ixsan, ketua pewi Cianjur, dan Kang Mugi, di ikatan nyuris-nyurisnya. Kau mas, ya? Alhamdulillah, wabarakatuh. Duh, enggak. Wartawan diwawancara, ya? Sekali-kali lah. Biasa nanya, ditanya. Biasa nanya, ditanya. Ini kan, ofis di Cianjur udah semakin, kasusnya udah semakin meningkat, ya? Kalau Kang Mugi, kebayang langkah seribu lebih, nih, sampai-sampai hari ini. Nah, salah satu yang rentang juga terpapak, kan, jurnalis. Ya, kita di lapangan, tau lah, kan, gimana di lapangan, ketemu dengan sumber, di berbagai, apa, berbagai tempat, kan, gitu. Kondisi seperti apa. Menurut kalian, di mana, Nek, Rensan? Tidak boleh sendiri. Tadi nanya, Mugi. Kalau-kalauan, katanya, nanya, katanya. Kedua pewi dulu, ya? Ya, Tunghun, Kak, Kang Heri, Kak Kru Cirek, sedaya enak. Kak Mugi, oke. Kak Renna lagi berdinyusul, jangan tijetai. Sampurasun, sedaya enak. Ya, ini, saya juga ada pengalaman, sebagai kutu PWI, saya pernah selalu mengingatkan sekitar dua atau tiga bulan yang lalu, gitu kan, hati-hati kawan-kawan, kalau liputan di lapangan, harus memakai masker, mencuci tangan, dan selalu jaga jarak, gitu. Dan juga, kalau narasumber juga jangan terlalu dipaksakan, tetap muka lah, wawancaranya, baik-baik saja. Dan benar-benar harus kita bisa antisipasi. Apalagi kalau punya keluarga, ya, jangan memikirkan diri sendiri, kan, kita pikirkan anak, istri, kan, tetangga juga. Bagaimana kalau anak yang kecil kita tetap apa-apa, kita harus mengingatnya, kalau diri kita malah, kasarnya, lahawalawelah, gitu kan. Yang penting kurang-kurangnya istriar untuk tidak, istriar menjalankan 3M tadi, terus juga menjaga diri, dan ya termasuk imunitas kita harus sehat saja, gitu. Sebenarnya, rentan-sebenarnya jurnalis? Rentan banget lah, kalau ngelihat dari aktivitas, kadang-kadang kan ada, ada ya, apa namanya itu, insting wartawan yang memaksa kita harus ketemu. Ada kadang-kadang gitu, nggak bisa ditolak, gitu ya. Kelopangan, dan sebagainya, gitu kan. Itu, itu tidak bisa. Ya, makanya, insting itu yang membuat kita rawan, gitu. Insting itu yang membuat kita rawan, terpapar copit, gitu kan. Dan sebuah fakta juga, kawan-kawan, udah sangat rapi test, kita rapi test pernah, gitu kan. Ya, mereka, segalak-galaknya wartawan, seidealisnya wartawan, gitu. Ya, pas dirapit test, termasuk saya, ya, ini juga, lemas juga. Lemas juga. Ya, akhirnya kan, kita juga nggak tahu apakah Kang Harry, Kang Mogi juga, sekang, termasuk kru di sini juga, terpapar atau tidak, kan. Pernas webtest kan, itu juga. Kita juga nggak tahu. Ya, akhirnya balik lagi, kita, ah, imun aja yang kita, kita harus sehat, imun juga harus sehat. Udah, selesai. Dan, kerentanan itu bisa, bisa agak jauh, gitu. Menurut saya, gitu. Ada, melalui PWI kita dapat surat, imbauan, yaitu, apa yang saya sampaikan di grup, itu ya, hasil dari imbauan dari PWI pusat, ya, menjalankan prokes, gitu kan. Dan, wawancara hanya by phone saja, tidak perlu ke lokasi, hindari tempat-tempat yang berpotensi menularkan, seperti rumah sakit, apa, rumah yang terkonfirmasi positif, itu harus dihindari. Jangan, karena kan tidak ada, tidak ada berita seharganya awal. Nah, kita balik lagi, sananya. Kalau dari EJT sendiri, gimana kalau lebih? Karena kan, tidak tahu, EJT itu kan, membuatannya terlebihsi semua, kan, jangan serbihsi semua, nih. Ada nggak nih, kendalanya sendiri ketika, apa yang diikut riset pandemi kayak gini? Ya, mungkin kalau televisi kan, memang lebih harus bersentuhan langsung ke lapangan. Mungkin kalau teman-teman di cetak maupun online, masih bisa. By phone lah, ya. By phone, ya, masih bisa by phone. Atau misalkan ada release dari WhatsApp Group, kan, bisa dikembangin. Kalau untuk televisi, mungkin kan lebih harus bersentuhan langsung, karena kita butuh visual. Butuh visual, dimana itu sulit untuk kita dapat, gitu. Cuman, ya memang setiap organisasi pun sudah mengeluarkan standar protokol untuk liputannya. Baik cetak, online, atau televisi, sebetulnya standarnya sama. Tetap untuk seminimal mungkin tidak bersentuhan langsung, gitu. Nah, mungkin kita pun butuh analisis dulu bagaimana kita menghadapi sebuah peliputan. Kita harus tahu areanya seperti apa, terus tingkat perawanannya, jonasinya seperti apa. Jadi, kita bisa memposisikan diri bagaimana kita bisa dapat visual yang maksimal tanpa kita harus bersentuhan langsung, gitu. Karena ya itu, kita sebagai salah satu profesi yang memang rentan untuk tertabar, gitu. Apalagi sekarang jumlah semakin bertambah, dan tetap tugas profesi seorang jurnalis tidak bisa dihentikan, atau mungkin tidak bisa libur, gitu. Karena kita sebagai, apa, kita bagian dari profesi yang mengharuskan mengubah perilaku masyarakat, di mana protokol kesehatan kita pun ikut-ikut mengkampanyekannya, agar masyarakat bisa lebih mengerti juga, gitu. Di samping itu, kita pun sambil mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat, kita pun belajar untuk menerapkannya di diri sendiri. Ya, betul. Biasanya wartawan sudah di sini. Ya, gitu. Ketama kan gitu, oh, berita, oh. Ketama, mau angkul. Ketama, mau angkul. Ketama, mau angkul cici, gitu. Ketama, bisa, oke. Karena untuk updating data pun, berapa jumlah yang terpapar, atau segala macam, kita pun ikut-ikut menginformasikannya, kan, kepada masyarakat, gitu. Dan itu harus terus tersampaikan. Tapi di sisi lain, kita pun tidak lantas memberikan sebuah teror kepada masyarakat atau menakuti-nakuti masyarakat dengan ternyata jumlah COVID itu meningkat, loh. Atau jumlah COVID itu seperti apa sekarang. Kita pun harus bisa menghindari itu. Jadi, apa masih apa yang diberikan selain data? Nah, kita bisa, gimana ya, kemasan apa yang kita tulis, kemasan apa yang kita sampaikan ke publik itu, betul-betul tidak, jangan sampai membuat masyarakat sendiri semakin takut. Nah, makanya selain itu, kita, apa namanya, dari Satgas COVID pun, dan Dewan Pers dan Pemerintah Pusat, bekerja sama untuk mengubah perilaku masyarakat, untuk tetap bisa menerapkan protokol kesehatan, di samping itu, tetap, apa ya, membuat masyarakat tidak setakut, atau paling tidak, tetap waspada, tapi tidak harus setakut. Karena saya juga sempat baca, beberapa minggu lalu, di salah satu, ya, jadinya Amerika, diberikan juga, kalau penajian itu punya perangusan, untuk, untuk, apa, menekan, betul-betul-betul-betul-betul-betul-betul-betul-betul-betul-betul-betul-betul-betul-betul. Kita juga, apa ya, kita juga dalam dilemati sih sebenarnya, kita punya hal yang memang membutuhkan lebih terhadap tanggung jawaban moral. Misalkan, di saat kita memberitakan ribuan, terlalu positif, satu madrasah kena, sepasang lain kena, terus ada yang meninggal, itu dikhawatirkan akan membuat masyarakat panik. Kadang ada yang panik, ya kan? Tapi di sisi lain, kalau tidak diberitakan juga, akan menjadi sebuah masalah. Misalkan, salah satu pejabat, terkomunasi positif, misalkan, di saat kita tidak tahu dia terkonfirmasi, kita selama, kita ngomong, kan nggak tahu. Kalau kita tahu, kan kita bisa menghindar. Oh iya, kita jaga jarak, dan baik-baik, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, pada intinya, betul kalau kamu lagi tadi, kita punya tanggung jawab moral, pandemi, pandemi, copit seperti ini, apalagi kan, salah satu yang meninggal itu kan, saudara saya juga. Itu Pak, kepala dinas, para wisat itu kan, saudara saya, Pak Yudi itu. Di saat, ya, amruklah saya, Aduh, leluhuran, semeka. Orang ngeberitakan, Pak Turu Wai, ternyata, saudara kita juga meninggal, gara-gara copit itu, mengerikan, gitu kan, yaitu, kita hanya berusaha, sebagai wartawan, punya tanggung jawab moral, untuk mengubah perilaku masyarakat, walaupun masyarakatnya tetap yang ngeyel, berdegung gitu kan, jangan berkrumun, masih keneng, ulang tahun, ulang tahun, apa sih mempatnya, ulang tahun dirayakan, lalu 18-nya menjadi, capin, maksudnya hal-hal yang kayak gitu, mudah-mudahan, saya yakin, kawan-kawan wartawan di Cianjur, baik yang di PWI, maupun yang di IJTI, juga punya tanggung jawab moral, bagaimana memberitakan, hal-hal yang memang, tujuannya untuk merubah perilaku masyarakat, dan juga bisa menerapkan protokol kesehatan, misalkan, misalkan gini, kita bisa membuat tulisan picture tentang, tentang ekonomi dulu ya, misalkan ada sebuah usaha, yang dia, 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 tidak berusaha mati, dalam masa pandemi, kan tahu saja di dampaknya ekonomi, seperti, saya pernah nulis tentang, peci rajut di Marung Kondang, dan saya beritakan itu, ternyata mereka kan di stop, dia kan biasanya ekspor ke Timur Tengah, di saat pandemi, dia terus stop, udah, setahun dia, nggak bisa ngirim, dengan ribuan, puluhan ribu peci, lalu kan kita beritakan, apa sih yang dilakukan, ya, mereka nggak ngomong, Kak Isan, saya tetap berusaha, saya akan tetap bersemangat, masyarakat jangan sampai berhenti, memproduksi, peci rajut, lalu, solusi gimana Bu, ya, cari, ke masjid-masjid jualan, atau ke tempat-tempat diara, kita jualan, yang penting, produksi tidak terhenti, penjualan tidak terhenti, nah, maksud saya memberitakan, itu kan menjadi inspirasi, bagi orang-orang yang, terdampak, lalu dia diam, gitu, oh, mereka pun ternyata berpikir, 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 untuk tetap berusaha, dalam masa pandemi ini, satu itu, ekonomi, kedua, masalah perilaku, nah, perilaku masyarakat, misalkan, ya salah satunya itu, saya memberitakan tentang ulang tahun, gara-gara ulang tahun, depan belas, terkonfirmasi, positif, copit, hasil swabdesk, itu kan mikir, norek ulang tahun, alah, jangan ulang tahun, nah itu, salah satu, tapi disitu diselipkan dengan, himau-hemauan dari, pihak-pihak yang berwenang, seperti Satga, tim kesehatan, itu disampaikan, dari pemerintah, dan itu disampaikan, kita selipkan itu, ya itu salah satunya, terus juga yang terakhir, kita juga, memberikan solusi, memberikan solusi, yang bisa dibaca, dan dimengerti oleh masyarakat, misalkan, misalkan, bagaimana, berenang, nah, berenang itu kan, pada takut, hanya berenang, air, virusnya, cepat kan, kena air, lalu ternyata hasil, hasil beberapa pakar kesehatan, dan juga dari dokter juga, ternyata kan, itu kan ada kapolitnya, virus itu mati, nah, jadi mereka, berkumpul saja, bisa berenang, jangan takut terpapar, jadi itu pelajaran, rekreasi, olahraga rekreasi, di situ masyarakat, di Indonesia, itu juga bersepeda, bersepeda kan, bisa olahraga, jadi, artinya bagaimana, mengubah perilaku, tetap juga harus, menghilangkan perilaku, gitu kan, perilaku yang, perubahan itu, satu ya, semulailah, dibiasakan pakai maskar, gitu kan, terjiwa, terus juga, cuci tangan, ketiganya, ya jaga jarak, kan gitu, lalu saya pernah menulis juga, tentang, kehidupan seorang petani, di Canyo Selatan, di Cidaun, gitu, saya pergi ke Cidaun, ke sana, berarti 6 jam, ke sana lah ya, berjalanan dengan, kontur jalan yang lumayan capek, saya tanya, Pak, tahu enggak, copit, enggak, enggak, enggak tahu, ya tahu, enggak tahu, cuman enggak, ah biasa aja, ternyata, kalau saya, mereka itu, sudah menjalankan 3M, terumur-menurun, ratusan, bahkan ribuan tahun, gitu, apa, sok, silahkan aja, pagi-pagi dia bangun sebu, selat sebu, pagi yang muslim, ya kan, siap-siap, makan, berarti kan sarapan, Pak, kuat imunnya, Pak, lalu, berangkatlah, saat matahari terbit, kapoe lah, awaknya, dan tersinari matahari, kan, bercocok tanah, olahraga, ya kan, di saat, di Asia, tujuannya bukan makan, awalnya, sholat duhur dulu, sholat duhur, langsung makan, jam 2 dia pulang, menjelang asar, dia pulang, sholat asar, sudah sholat asar, dia, kembali lagi ke sawah, melihat, pengairannya, jaringan perairnya, gimana, bagus gak, buat ke sawah kita, lalu dia, maghrib pulang, sholat maghrib, sholat maghrib, berjamaah, dia balik ke rumah tidur, sholat isa tidur, cuci tangan, emang dari dulu juga kita diajarkan cuci tangan, kok sok, sok, sama ibu masing-masing lah, sama orang tua, eh, makan cuci tangan, oh iya, sebelum makan pasti cuci tangan, diajarkan dari dulu, jadi sebenarnya 3M itu dari dulu sudah ada, ada indonesia informasi yang mengedukasi, dan juga, apa nam, menyemangati juga masyarakat, iya, iya, itu yang paling penting, kalau rumah ini gimana? ya, kita pun sebagai profesi yang terdampak ya, tapi di sisi lain, terdampaknya kita, kita harus bangkit, dalam artian kita harus, melawan, melawan keterdampakan ini, untuk tetap, bisa berkarya, dan menginformasikan sesuatu ini, kepada masyarakat, nah, nyambung tadi tentang ekonomi, bagaimana kita, mengajak, pelaku-pelaku ekonomi lainnya, khususnya UMKM, yuk kita, kita, kita maju, yuk kita bergerak, karena, kita pun profesi yang terdampak, gitu, nah, ketika misalnya distribusi, atau, pemasaran-pemasaran, barangnya, harus terhenti, karena, dampak pandemi ini, yang mungkin, bisa, akselerasi lain, dengan, apa namanya, cara-cara, penjualan, yang harus, dirubah, atau segala macam, gitu, karena, seperti, pengalaman saya, ada, temen yang, punya salah satu, apa, salah satu temen saya, yang punya konveksi, pakaian, ketika mulai pandemi, itu sangat, benar-benar, terasa sekali, oleh dia, sudah tidak ada order, apa segala macam, dan, dia, berpikir untuk, apa namanya, membuat, masker kain, karena, kain, kain dikonveksinya, numpuk, dan tidak, apa ya, tidak, tersalurkan, terpasarkan, jadi, dia, ubah, kain yang, asalnya polanya, untuk pakaian, dia, ubah, jadi, polanya untuk, masker kain, tiga lapis, dan, itu terjual, terjual, tidak ada, tidak ada, tidak ada stok yang numpuk, jadi, peran-peran media, seperti apa? Nah, untuk itu, kita memberikan semangat, di sisi lain, kita memberikan semangat, kepada pelaku, usahanya, dan di sisi lain, kita menginformasikan juga, bahwa, yuk, ternyata, dari, situasi yang, sangat, apa ya, sekarang menekan ini, kita harus bangkit, kita harus bisa, bisa, bisa apa, bisa berakselerasi, dalam artian, masih banyak, jalan, atau cara, untuk kita tetap bisa survive, di masa pandemi ini, karena, ya, belajar dari, atau berkaca dari profesi sendiri, ternyata, walaupun kita takut, walaupun kita rentan, tapi, toh, kita harus tetap, bertugas, Bicara visual, jadi, kalau, saya mengembarkan, berita, apa, ada penerima edukasi, segala lain, itu, cara visual, gitu kan, sama seperti itu juga, ya, betul, dalam artian, untuk, informasi edukasinya, kita bagaimana, caranya menyampaikan, bagaimana sih, tata cara, cuci tangan yang baik, secara visualnya, bagaimana sih, memakai masker yang baik, secara visualnya, karena, saya lihat di lapangan, masih ada, masyarakat yang, menggunakan masker, tidak benar, atau cara cuci tangan, yang memang, apa namanya, maaf, salah-salah, atau gimana ya, nah, satu sisi, kita bisa, menginformasikan, ini loh, tata cara, apa, cuci tangan, atau penerapan protokol kesehatan, dari segi visualnya, itu sendiri. Menurut kamu, masyarakat sekarang, bisa pandemi ini, buka informasinya, seperti apa? Ya, satu sisi, berita seperti apa, ya, ya, satu sisi, kekhawatiran, dan ketakrutannya, harus sedikit ditekan, ya, dalam artian gini, sebisa mungkin, kita, tidak membuat, orang khawatir, tapi tetap membuat mereka untuk waspada, karena tingkat kewaspadaan, sekarang mungkin, beberapa, agak sedikit menurun, atau kendor, karena, dari, dari dampak ekonomi, aja, sudah terlihat bahwa, eh, kedisiplinan itu, mungkin bisa kendor, gitu, karena orang, baru-baru buat beli masker, untuk, untuk makan aja, sulit, mungkin. Nah, disitu kita tetap, tetap bisa harus mengedukasi, bagaimana tentang pentingnya, karena pentingnya masker itu, bukan suatu ketaatan, pentingnya masker itu adalah, kebutuhan kita, kebutuhan kita, sama seperti kita menggunakan helm, menggunakan helm saat berkendara, roda dua, itu kan bukan soal ketaatan, kepada, ada polisi atau tidak, tapi, tentang, ini kebutuhan kita, untuk menjaga keselamatan kita sendiri, nah, untuk itu kita wajib, atau, diharuskan, mengedukasi masyarakat, tentang, mengubah paradigma ketaatan, jadi kebutuhan gitu, karena, percuma ketaatan, ya, misalnya kan sekarang, pemerintah, saatnya bencar nih, rajah, justisi, atau rajah protokol kesehatan, di jalan, atau, mobile, ya, betul, nah, tapi ternyata hasilnya, masih banyak, masih banyak sebelahnya, maka terakhir, sudah sampai berapa, ya, sekalian lah, untuk pelanggaran, ya kan, kemarin informasi dari, Kasaku PP pun, sudah, tingkat, pelanggarannya, sudah besar, gitu, untuk itu, dengan jumlah, apa, masyarakat yang terpapar COVID, dengan jumlah pelanggar, ini kok, sangat, apa ya, jadi, gak imbang, jadi, kita harus terus, mengedukasi masyarakat, tentang itu, bahwa protokol kesehatan, itu, tentang kesadaran, tentang kebutuhan, tidak hanya soal ketaatan, gitu, karena, pemerintah, terus berupaya, apa namanya, mengedukasi masyarakat, lewat relawannya, atau segala macam, termasuk kita pun di, apa, di, media, ataupun di, jurnalis di lapangan, percuma, kalau, kalau tentang, apa, ternyata masyarakat, belum, belum bisa berpikir, bahwa ini adalah sebuah kebutuhan, kita sekarang, sudah wefa ya, Cianjur ya, kan gitu, nah, ketua kekuan sebut, bicara wefa, kan, ya, mungkin ada imbuan lah, mungkin, kita juga, wartawan juga, kadang kesulitannya, kan, mungkin narasumber, wefa, tapi susah diubungi, betul gimana gitu ya, ya, ada langkah-langkah yang, memang, apa artinya, proses jurnalistik, tetap berjalan, apapun yang terjadi, di medan perang sekalipun, wartawan ya, terjadi di medan perang, apa, mempertaruhkan nyawanya, ya, termasuk, tidak hanya tindakan kesehatan, sebenarnya, sehingga gara-gara terdepan, wartawan menjadi gara terdepan, dalam memberitakan, dalam memberitakan, masyarakat, tapi di sisi lain, kita juga, sesuai kode eti jurnalistik, seperti apa, harus pemberitaan itu, ya, harus sadar-sadar sumber, nah, rencana, kita sudah, akan membuat surat, akan membuat surat, akan membuat surat ke Bupati, ke PLT Bupati, ke dinas-dinas, maupun ke swasta, ke perbankan, dan sebagainya, akan membuat surat, satu himawan, untuk bisa berkonfirmasi by phone, silahkan, tidak perlu dengan kepala dinasnya, atau kepala banknya, nggak usah, yang penting ada humas, dan sebagainya, kalau memang berkaitan, kan sekarang, copit ini tidak hanya di pemerintahan saja, banyak perusahaan swasta, yang juga, staffnya juga, terkonfirmasi, tapi, dan kita, selesai, dan sebagainya, rencana kita akan menyebarkan surat, ke beberapa lembaga, pemerintah, maupun swasta, memberikan surat, untuk bisa, apa, bisa dihubungi lah, ada himbawan untuk itu, Bupati mengeluarkan surat, kalau pemerintah, Bupati mengeluarkan surat, berdasarkan surat, yang kita kirim, tapi, kita juga akan, melampirkan, daftar-daftar wartawan, dengan nomor HP-nya, jadi, di saat, percuma saja kita, panen takut, takut juga, omko, memberitahu itu, tapi, anggota kita tidak disebutkan, siapa-siapa, jangan sampai tidak disebutkan, dan nanti, akan di, inventarisir, kawan, udah sih, sudah, tinggal hari ini, mudah-mudahan beres suratnya, nah, langkah-langkah WFA ini, juga tidak, saya harap, tidak menghambat, rekan-rekan wartawan, dalam, mengkonfirmasi, segala hal, tentang pemerintahan, karena proses jurnalistik, tetap berjalan, tapi, minimal, mereka bisa, dihubungi lah, kita akan memberikan surat, tapi, secara pribadi pun, saya akan menyambarkan, melewat WA juga, untuk, untuk bisa, apa ya, komunikatif lah, sama rekan-rekan jurnalis, kalau ada hal, yang memang, mau dikonfirmasi, terus, juga, wartawan juga bagus juga sih, WFA juga berdampak, kalau kawan-kawan, misalkan, tidak terlalu penting lah, ya, stay at home lah, gitu kan, diam di rumah saja lah, kalau tidak terlalu penting lah, gitu, apalagi cuma berkeliaran, ngapain juga, kecuali, memang targetnya, targetnya harus jelas, gitu, misalkan, saya mau kecil laku ke tempat ini, meliput tentang, contoh hari ini juga, rencana saya meliput tentang, hau, hau, apa, itu bahasa Indonesia, tanya, tungku lah, saya mau liputan tungku, karena, ada keunikan, disana, ada, di saat pandemi, dia tidak bisa membeli bahan, dia tidak punya tanah, akhirnya dia memakai, lumpur, nah, dia tidak pakai, lihat dia pakai lumpur, sama sekam, dia lumpur, dia tidak pakai modal, tapi dia, pemasarannya luar biasa, bisa sampai sekam, kita, itu hanya, tetap melanjutkan, kayak, Budak TV, katanya, tapi di saat ini, luar biasa, temukan duit, nah, lumpur sungai, jadi, gitu, nah, maksud saya, itu peri, jadi kita akan, di internal, kita akan tetap, mengawarkan kekuatan wartawan, tetap 3M, dan menjalankan 3M, dan juga, by phone, dan juga, mefa juga, sebenarnya wartawan, kalau memang tidak penting, jangan keluar lah, terus, keduanya, kita akan memberikan surat, pemerintah, mumpun swasta, termasuk dewan, akan memberikan surat, agar bisa dihubungi, kapan saja, dengan warna wartawan, karena dalam story seperti ini, proses jururati, tetap berjalan, mungkin, saja, itu kan, pemerintah, jadinya, visual, dengan menikah hatinya, ketika ada web, ya, ya, pengen liur, ya, untuk, untuk, untuk informasi, secara langsung, atau, kita kan, biasanya, tetap muka langsung, ya, mungkin, agak PR juga, ya, Dalam artian kita harus agak terepotkan, tapi untuk visual sih mungkin beberapa untuk stock shot kita bisa pakai footage atau segala macam, tapi untuk konfirmasi langsung ya memang kita harus minta kenara sumber, bisa memanfaatkan itu video call atau zoom meeting, bisa digunakan. Jadi tetap ya, kayak budus tugas pun, itu tetap harus... Tergantung narasumbernya bisa atau tidak, mau atau tidak. Paling kita lebih ke situ sih. Satu lagi, saya menghimbau kepada lembaga manapun, mau pemerintah, kepolisian, TNI, kejaksaan, pengadilan negeri, jadi swasta, jangan ada jumpa pes, coba maafakan teknologi yang lebih aman untuk kita, bisa zoom meeting, bisa video call, kan bisa video call ya, cuma video call disimpan, kawan-kawan ngumpul, hanya berkelompok tiga atau empat orang, itu selesai. Jadi saya menghimbau untuk tidak ada jumpa pes, sementara ini selama pandemi copit, jangan ada jumpa pes, cukup maafakan teknologi yang sudah ada saat ini. Oke, terakhir nih, harapan yang mulai nih gitu. Ya intinya sih, harapan terbesarnya sih, semoga pandemi ini cepat berakhir, dan mungkin nanti tugas kita juga untuk membantu pemerintah untuk mengkampanyekan atau menginformasikan tentang vaksin itu sendiri. Nah, sambil kita menunggu vaksin itu bisa disalurkan, ya mungkin kita tetap mengkampanyekan untuk protokol kesehatan, dan kita pun tetap waspada, dan ya meminimalisikan untuk bersentuhan langsung dengan arah sumber, karena situasinya saat ini rentan. Ya, intinya pusing lah gitu kan, pandemi itu membuat pusing semua orang gitu kan, harapan saya segera pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten mencari solusi yang baik untuk masyarakat, agar semuanya kembali, normal kembali, apapun caranya, dan juga bagi kelompok atau masyarakat individu, kalau memang ada program-program pemerintah pusat, ini artinya bisa menahmiri untuk tidak berkomentar yang gak jelas kalau belum pelajarinya, karena akan menjadikan konflik dan masyarakat menjadi stres. Salah satu penyebab imun tubuh kita melemah itu kan karena stres, gitu kan. Nah, kita memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan dululah, tanpa mengurangi sikap kritis kita. Ya, saya sebagai wartawan juga tetap berjuang untuk bisa merubah pilih laku masyarakat, dan memiliki peran untuk bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini di Cianyurus. Oh iya, kalau waktu sebelum kita kembali, kan dulu kan boleh kita rapi, tesnya itu ya? Kapan yang kita akan tes aja? Nah, ini artinya kan ada tiga hal yang memang sebagai jalan bagi setiap orang. Satu, cuek, apapun yang tidak ada, cuek. Enggak mau dirapi, enggak mau disewai, apalagi enggak mau tahulah ada yang seperti itu. Ya, saya gering, terus maut, aku mahu si Allah. Waktu nak mati, ya mati saja. Ada yang seperti itu. Ada yang juga, saya mau suai, saya ingin memastikan diri saya sehat, lingkungan saya sehat, keluarga saya sehat. Ada yang seperti itu. Wartawan ini adalah posisi ketiga. Kita pasrah, ya kita kan, kita pasrah, tapi kita berupaya menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu cuci tangan, itu kuncinya. Kalau enggak, nanti berita juga diurang, kan? Ya, gitu aja sih. Jadi, kapan kita akan tes lagi? Nanti tes lagi, kita koordinasi dengan Satgas. Minimal, enggak? Minimal, memang, rapi tes harus sih, rapi tes harus sih, kawan-kawan. Tapi antigen, enggak? Ya, antigen harusnya antigen. Ya, ya, makanya sekarang, kawan-kawan lebih pada perhatikan diri sendiri dulu lah. Kalau itu kan, itu pun anti-bodi. Anti-bodi, waktu pertama. Antigen belum. Antigen belum, ya? Oke, makasih banyak. Kak Miksan, juga kawan-kawan Cianjur, Kamu Ki, dari JT Cianjur. Doa, aku kesempatan akhir, nganggu waktunya nih, pasti sibuk. Tari dulu. Oke, coba cerai. Tadi kita berbunuh banyak. Berbunuh banyak peran jurnalis di pandemi saat ini. Terus juga tantangannya, terus juga mungkin solusinya seperti apa. Ya, sedikit banyak mungkin bisa bermuat bagi sobat-sobat sekalian. Insya Allah, nanti kita berbunuh lagi di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.